Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Pastinya sehat kan? Kali ini berjumpa dengan Ibu Eli dalam pembelajaran peluang usaha produk barang atau jasa. Untuk selebih lanjutnya, silakan lihat slide berikutnya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini, Ibu Eli akan menjelaskan tentang peluang usaha produk barang atau jasa. Mengidentifikasi peluang usaha, sebenarnya ada banyak peluang usaha yang tersedia di sekitar kita. Namun, kita harus bisa melihat peluang yang mana yang cocok untuk diri kita sesuai dengan kemampuannya. Yang pertama adalah, tipe ide mulai usaha. Berbagai usaha baru yang dapat dilakukan oleh calon pengusaha pada umumnya. Berdasarkan tiga jenis tipe usaha baru, diantaranya, pangsa pasar baru, teknologi atau inovasi baru, dan nilai baru. Yang kedua, teknik mendapatkan ide, bertukar pikiran, berimajinasi, memadupadankan, pendekatan tidak langsung, pendekatan, encyklopedia, komponen yang dimodifikasi. Yang ketiga adalah, teknik pengembangan ide. Hal ini, pada teknik pengembangan ide itu ada dua, handset out dan outside in. Mengembangkan gagasan usaha. Untuk mengembangkan gagasan usaha dengan baik, pelaku usaha harus merancang usaha sekaligus produknya. Yang pertama adalah, proses perencanaan dan pengembangan produk. Di antaranya adalah, tahap gagasan. Tahap gagasan, tahap gagasan ini, biasa menjadikan peluang usaha yang baru-baru dimunculkan. Terutama, berbagai macam informasi usaha yang telah dikumpulkan ataupun yang telah dievaluasi untuk lebih dimatangkan lebih lanjut. Misalnya, informasi kekuatan dan kelemahan produk, spesifikasi produk, serta sumber daya usaha, dan lainnya. Tahap yang kedua adalah tahap konsep. Setelah menyaring dan mengevaluasi berbagai informasi dan menghasilkan gagasan, tahap selanjutnya adalah mempertimbangkan dan menganalisis gagasan dan informasi secara lebih seksama. Tujuan ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan rancangan pembuatan produk. Dan pada tahap konsep ini, diperlukan mengenai proses produksi, keuangannya, hingga pemasaran produk. Kemudian, rencana usaha sementara sebaiknya juga dikonsepkan termasuk membuatkan sampel untuk pembeli potensial. Tahap yang ketiga, tahap pengembangan produk. Apabila konsep produksi dan pengembangan produk telah disepakati, tahap selanjutnya adalah membuat prototep. Dan mengujinya pada tahap pengembangan produk. Jika diperlukan beberapa prototep, juga dapat dilakukan uji laboratorium. Tahap yang keempat, tahap uji pemasaran. Jika produk telah lolos dalam berbagai uji pengembangan produk, tahap selanjutnya adalah melakukan uji pemasaran. Kelemahan wira usaha baru. Nah, di sini nih, banyak calon wira usaha melakukan star yang salah. Di mana sih tetap kesalahannya? Yaitu adalah kekurangan pengalaman yang akan diperburuk dengan kurangnya objektifitas. Bahkan, ketidakmampuan manajerial dapat ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Perkurangan yang paling besar mungkin disebabkan kurangnya pengalaman ini produk. Kurangnya pengalaman manajerial. Dan pengalaman yang tidak seimbang. Nah, karena di sini lah banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Terutama, kita harus bisa menghindari dengan berbagai macam study dan perencanaan sebelum produk atau jasa yang diterima untuk dikembangkan dan dipasarkan. Di antaranya, kurangnya objektifitas, kurangnya kedekatan dengan pasar, pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai, tidak menggaji diri sendiri, tercampurnya keuangan usaha dan pribadi. Oke, untuk mengakhiri dari peluang usaha, produk, ataupun jasa, dan terakhir adalah membuat perencanaan usaha. Nah, di sini biasanya kita kenal dengan proposal usaha. Nah, dengan proposal usaha, itu adalah gambaran secara umum dari rencana usaha yang akan dijalankan. Rencana usaha ini biasanya banyak komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan ini merupakan gambaran umum secara singkat mencakup latar belakang, menggagas usaha, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan usaha, kelayakan usaha secara finansial, dan juga kelayakan proyek secara umum. Yang kedua adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan ini biasanya ada latar belakang, ada tujuan, dan ada kegunaannya. Yang ketiga, gambaran umum rencana usaha. Nah, gambaran umum rencana usaha ini mencakup mengenai tadi pasar dan persaingannya. metode penjualan, metode penjualan, strategi pemasaran, pengemasan, serta perizinan. Yang keempat, metode pelaksanaannya, persiapan dan pelaksanaan. Yang kedua, analisis hasil uji produk. Yang ketiga, proses produksi. Yang keempat, alur produksi. Terakhir, di sini adalah tentang analisis aspek finansial atau keuangan. Yang pertama, adalah kebutuhan dana. Yang kedua, analisis profit usaha. Dan yang ketiga, analisis break-even point. Yang keempat, adalah analisis payback period. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kalau belum jelas atau kurang paham, hubungin ibu ya. Silakan hubungin 0853-663-2849. Stay in hot, selalu sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.